Partai politik atau pihak yang kalah di Pilpres disebut tidak dapat menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Demikian disampaikan Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra pada Kamis 22 Februari. Pakar hukum tata negara itu menyebut pihak yang kalah di Pilpres seharusnya mencari penyelesaian ke MK, bukan dengan menggunakan hak angket DPR. Dia menegaskan bahwa pihak yang kalah tidak dapat menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Yusril lantas menjelaskan Pasal 24 CUDNRI 1945, di mana salah satu kewenangan MK yakni mengadili perselisihan hasil pemilu, dalam hal ini Pilpres, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat, Menurut dia, para perumus amandemen UDNRI 1945 telah memikirkan bagaimana cara yang paling singkat dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yakni melalui MK. Hal ini, kata dia, dimaksudkan agar perselisihan itu segera berakhir dan diselesaikan melalui badan peradilan sehingga tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan jika pelantikan Presiden baru tertunda karena perselisihan yang terus berlanjut. Yusril mengatakan, putusan MK dalam mengadili sengketa Pilpres 2024 akan menciptakan kepastian hukum. Sementara itu, penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini ke dalam ketidakpastian yang berpotensi berujung menimbulkan keyes. Lebih lanjut Yusril menyinggung soal pemakzulan Jokowi. Menurutnya hal itu akan membawa negara Indonesia ke dalam jurang kehancuran. Pasalnya proses ini akan berlangsung berbulan-bulan lamanya hingga melampaui berakhirnya masa jabatan Jokowi. Hal ini memungkinkan negara mengalami vakum kekuasaan yang membahayakan.